Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita sudah selesai dari mukaan di main ketiga ya Terakhir Penjelasan tentang Perintah terbesar Dan larangan terbesar Apa itu perintah yang terbesar? Perintah untuk Mentauhidkan Allah SWT Apa definisi tauhid? Ifraudullahi Bil'ibadah Ifraudullahi Ta'ala bil'ibadah Itu mengisahkan Allah SWT Dalam Ibadah Tauhid bisa terwujud Dengan berapa perkara? Dengan dua Apa itu? Al-Nafi'u Al-Isbat Al-Isbat Al-Nafi'u Terserah Yang penting dua-duanya ada Yang pertama kita Nafikan Tolak seluruh Yang disembah Selain Allah SWT Mereka tidak punya hak Untuk disembah sama sekali Tidak boleh kita sembah Kita ibadahin Ini al-Nafi'u Kita tolak Nafikan Yang kedua Al-Is Kita tetapkan Hal tersebut Hak ibadah tersebut Hanya untuk Allah SWT Semata Ini baru terwujud Tauhid Dan ini Perintah Terbesar Jadi kalau kita Kita paham Ngerti Bahasanya Solat itu Perintah Zakat itu Perintah Kuasa itu Perintah Haji itu Perintah Mencari Nafkah itu Perintah Semuanya Hukumnya Wajib Maka Harus juga Kita pahami Bahasanya Ada perintah Yang lebih Wajib Daripada itu Semua Apa itu? Perintah untuk Bertauh Tauhid Yaitu Mengisahkan Allah SWT Dalam ibadah Ini yang paling wajib Oleh karena Itu rukun Islam Yang lima Semuanya Hukumnya wajib Termasuk Haji Bagi yang Tapi Jangan lupa Yang pertama Apa itu? Mengucapkan Dua kalimat syahadat Dari dua kalimat syahadat Ini yang pertama Apa? Ashadu Allah Ilaha Aku betul-betul Bertaksi Bahasanya Tidak ada Yang murhak Untuk disembah Kecuali hanya Allah SWT Bisa diperahami? Ini Makna dari La ilaha Inna Allah Rukun dari La ilaha Al-Nafi wal Ini perintah Yang terbesar Kemudian Larangan yang Terbesar Apa? Larangan dari Kesyirikat Kita tahu Membunuh itu Dilarang Ya Memakan riba Dilarang Main judi Dilarang Minum Khamar Dilarang Berzina Dilarang Tapi ada Larangan yang Paling besar Itu apa? Larangan dari Kesyirikat Apa arti Syirik? Definisi Syirik Da'wat Guirihi Ma'ahu Itu da'wah Berdoa Beribadah Guirihi Kepada selain Allah SWT Ma'ahu Bersama Allah SWT Di sini detailnya Beliau Rahimah Dalam Menifinsikan Kesyirik Kesyirikat Jadi campur Dia tetapkan Ibadah Kepada Allah Dia juga Beribadah Kepada Allah Tapi dia Tidak Nafikan Ibadah Ini Kepada Selain Allah Ini Karena dia Tidak Gabung Dua Tadi Yang kita Sebutkan Tauhid Kan Dua Harus Perkumpul Nafi Ini Tidak Dia Cuma Menetapkan Ibadah Kepada Allah Tapi Selain Allah Juga Iya Ini Masalah Ini Kesyirikan Oleh Karena itu Syekh Tambahkan Da'watu Goyrihi Ma' Ma'ahu Ada Kata-kata Ma'ahu Jadi Dicampur Saja Seperti Ini Di lain Waktu Dia Beribadah Kepada Allah Waktu Yang Lain Beribadah Kepada Selain Allah Ya Ini Saya Sudah Kiri Apalagi Dia Betul-betul Beribadah Menyembah Hanya Kepada Selain Allah Allah Tidak Pernah Dia Sampai Lebih Hancur Lagi Bisa Dipahami Oleh Karena Itu Di Kaedah Yang Keempat Al-Qua'idul Arba Disebutkan Bahawasanya Kesyirikan Orang Di Zaman Sekarang Lebih Parah Lebih Dahsyat Lebih Hebat Dibanding Kesyirikan Orang Dahulu Mengapa Alasannya Kata Syekh Karena Mushrik Orang Mushrik Zaman Dahulu Itu Yushrikhuna Firraha Betul Mereka Dalam Kondisi Tantram Damai Aman Mereka Melakukan Kesyirikan Tapi Wayukhlisuna Fishidda Mereka Mampu Betul-betul Beribadah Kepada Allah Berdoa Kepada Allah Dalam Kondisi Genting Kalau Orang Mushrik Sekarang Kata Syekh Wamushriku Zamanina Fir Hum Daimun Fir Rakhai Wasyid Sinna Walaupun Orang Mushrik Zaman Kita Kata Syekh Ini Kesyirikannya Terus Menerus Continue 24 Jam Dalam Kondisi Aman Syiriknya Jalan Apalagi Dalam Kondisi Genting Yang Kau Tanya Tambah Parah Yang Biasanya Cuman Sembelih Ayam Hitam Atau Ayam Putih Ayam Putih Ayam Potong Pas Ada Musibah Genting Hanyam Balai Bembe Sapi Hidong Meningkat Kesyirikannya Bukan Bukan malah Ikhlas Bukan malah Berdoa kepada Allah SWT Malah Tambah Parah Kesyirikan Jadi Ini Pelajaran Untuk Kita Kesyirikan Itu Jangan Dipahami Dia Cuma Sekedar Beribadah Kepada Selain Allah Itu Kadang Dia Beribadah Juga Kepada Allah SWT Ditetapkan Da'awullaha Mukhlisina Lahuddi Allah Sendir Yang Mereka Berdoa Kepada Allah Mukhlisina Lahuddi Tapi Datkala Selamat Namanya Penyakitnya Belum Sembuh Malamma Najjahum Ilal Berri Hidahum Yushirikun Datkala Allah Selamatkan Mereka Sampai Kedaratan Hidahum Yushirikun Kembali Mereka Melakukan Kesyirikan Bisa Dipahami Saya Jadi Menyerahkan Ibadah Kepada Selain Allah SWT Sekarang Belum Masuk Menjelaskan Salah Satul Usul Tiga Perkara Pokok Kata Beliau Perhatikan Ini Judul Semua Ini Bukan Dari Syekh Muhammad Bin Abdul Wahab Ini Semua Bukan Dari Syekh Ini Matanya Dari Sini Sama Kala Syekh Muhammad Bin Abdul Wahab Rahimah Allah Fa Iza Qilanaka Ma Hiyal Usul Salasat Lati Tajibu Ma'rifat Tuhan Bilangnya Kalau ada beda Matanya Ada beda Matanya Saya baca Matanya Disyarah Jika Ditanyakan Kepada Dirimu Kila itu Ditanyakan Dikatakan Ditanyakan Ma'hiyal Usul Salasat Apakah Tiga Perkara Pokok Allati Yang Tajibu Ma'rifat Tuhan Yang Wajib Bagi kita Untuk Mengetahuinya Mengenalnya Mempelajarinya Apa Fakul Maka Katakanlah Tiga perkara Pokok Yang wajib Kita Pelajari Kita Ketahui Adalah Yang Pertama Ma'rifatul Abdi Rabbah Seorang Gambah Ma'rifah Mengenal Rabbah Dalam Ilmunahu Perhatikan Rabbah Ini Difatah Man Masub Sebagai Maf'ulum Bihi Kenapa Masdar Ma'rifah Ini Beramal Beramal Ma'rifatul Abdi Ma'rifatul Mudaf Al-Abdi Mudafu Ilai Rabbah Maf'ulum 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 Memansub Rabbah Itu Rumus Jadi Kadang Masdar itu Beramal Dia Mana Menasub Rabbah Rabbah Sebagai Maf'ulum Walaupun Dia cuma Sekedar Mudaf Al-Abdi Mudafun Ilai Kas Kas Terah Ya Tidak Ma'rifat Tidak ada Alif Lam Tidak ada Tan Tanwin Jadi Ma'rifatul Abdi Rabbah Seorang Hamba Mengenal Rabbah Satu Yang kedua Seorang Hamba Mengenal Wajib Mengenal Agamanya Yang ketiga Wajib Mengenal Nabinya Muhammadan Sallallahu Aleyhi Wasallam Ini Tiga Perkara Pokok Yang wajib Diketahui Oleh Seorang Rabbah Bisa Dipahami Di sini Boleh Sebutkan Ya Rombahu Mansubun Li'annahu Maf'ulun Li'ma'rifah Ya Rombahu Mansub Sebagai Maf'ulun Bihi Dari Masdar Ba'rifah Beramalki Ya Dia Beramal Dia Beramal Dengan Amalan Fi'il Masdar Disini Disadarkan Dijadikan Mudhaf Sehingga Dia Beramal Dengan Amalan Fi'il Ma'rifatul Abadi Rabbah Sekarang Kenapa Ini Tiga Perkara Ini Wajib Wajib Kita Mengenal Allah Rabbah Wajib Kita Mengenal Islam Sebagai Agama Kita Dan Wajib Kita Mengenal Nabi S.A.W. Sebagai Nabi Kita Karena Perhatikan Kata Sheikh Dia Merupakan Perkara Al-Asasat Perkara Mendasar Di Dini Islam Untuk Agama Islam Alasan Kedua Ini Yang Paling Pokok Karena Sungguhnya Tiga Perkara Ini Adalah Pertanyaan Pertanyaan Yang Yus'alu Anhal Abaduh Yang Nanti Habba Itu Akan Ditanya Tentanya Kapan Dia Ujian Kapan Dia Ditanya Bukan Pakai Soal Tiga Nomor Tiga Nomor Tapi Jangan Kira Ini Soal Gampang Cuma Tiga Nomor Tapi Subhanallah Kekuatan Kita Menjawab Itu Berbanding Lurus Dengan Kekokohan Kita Di Atas Tiga Perkara Ini Ketika Kita Hidup Coba Milihat Orang Coba Hapal Jawaban Soal Ujian Setengah Setengah Baru Lihat Kumisnya Gurunya Pengawasnya Hilang Jawabannya Baru Dikasih Tahu Satu Kali Suruh Jangan Goyang Goyang Karena Sudah Gelisah Sudah Mulai Tenggelam Cari Pelampung Pelampungnya Kertas Kecil Ya Macam Jadi Ini Pertanyaan Yang Hamba Itu Akan Ditanya Kapan Ketika Dia Diletakkan Di Kuburannya Bisa Maham Ini Kalau Sudah Diletakkan Kita Di Kuburan Mulai Ditutupi Pake Tanah Ya Diuruk Tanahnya Tak lama Itu Datang Datang Kepada Dirinya Dua Orang Malaikat Fil Qabr Di Kumran Dikembalikan Ruhnya Kejasadnya Dan Dia hidup Di Alam Yang lain Ya Jangan Periksa Jali ulang Dikembalikan Katanya Ruhnya Ruhnya Dikembalikan Kejasad Dihiduki Berarti Duduki Kerja soal Tidak Ya Dia hidup Hayatan Berzakhiyatan Dia hidup Di Kehidupan Alam Berzakh Alam Kubur Bisa dipahami Hayatun Allahu A'lamu Biha Kehidupan Yang Hanya Allah Yang Mengetahui Bagaimana Hakikatnya Bagaimana Modelnya Kalau kita Gali Ya Mati Ya Masih Dalam Kain Kafannya Taib Jadi Fayu Jilisani Ini Dua Malikat Kasih Duduk Kasih Duduk Suruh Duduk Di Kubur Di Kubur Di Di Kulani Lahu Di Disinilah Di Uji Inilah Namanya Fitnah Kubur Fitnah Kematian Ini Fitnah Kubur Ya Jadi ada Ni'mat Kubur Ada Adat Kubur Ini Fitnah Kubur Pertanyaan Dua Malikat Munkar Dan Nakir Tentang Al-usul As-salasa Ini Tiga perkara Perkara Soalnya Cuma Tiga Man Rob Siapa Rob Kedua Wama Dinuk Apa Agamamu Ketiga Waman Nabi Yuk Siapa Nabimu Dala Cetak Bisa Disinilah Hukum Wajibnya Kita Mempelajari Karena Bagaimana Kita Mau Bisa Jawab Pertanyaannya Menekat Kalau Kita Di Dunia Ini Tidak Ya Tidak Mengerti Tidak Faham Tidak Ada Ma'rifatul Abdi Rabbah Waw Wadhinah Tidak Ada Bagaimana Kita Mau Bisa Jawab Bisa Faham Ini Jangankan Di Alam Kubur Kita Di Dunia Saja Ada Sebuah Materi Ujian Soal Yang Mana Soal Soal Itu Tidak Pernah Kita Pelajari Bisa Untuk Menjawab Tanya Bisa Untuk Menjawab Matematika Matematika Tingkatan Tinggi Misalnya Apa Ditahukan Tak pernah Kita Pelajari Kita Pelajar Saja Baik Kalau Bisa Jawab Apalagi Ini Pertanyaan Di alam Kubur Lebih harus Lagi Dan Bukan Hanya Sekedar Ikut Ikutan Orang Orang Bilang Rabbi Allah Udini Islam Nabi Muhammad Tidak Cukup Karena Nanti Di Alam Kubur Itu Kondisinya Beda Akan Terbedakan Mana Orang Orang Yang Kokoh Di Atas Tiga Perkara Ini Mana Orang Munah Munafik Yang Cuman Ikut Ikutan Tapi Dalam Hatinya Menyembunyikan Kekafi Kekafiran Bisa Dipahami Fal Mu'minu Orang Yang Beriman Akan Mampu Menjawab Ditanya Tiga Pertanyaan Menrombuk Siapa Rabbimu Rabbi Allah Ini Di dunia Gampang Sekali Menjawab Biar Anak Kecil Mungkin Orang Kafir Pun Bisa Jawab Ya Kekafir Ditanya Menrombuk Bilang Rabbi Allah Tapi Di alam Kubur Tidak Bisa Sekali Lagi Kekokohan Kita Menjawab Pertanyaan Ini Di alam Kubur Itu Berbanding Lurus Dengan Kekokohan Kita Berada Di atas Tiga Perkaraan Ketika Kita Hilup Sekarang Jadi Kita Mampu Mengatakan Rabbi Allah Kalau Betul Betul Yang Kita Sembah Yang Kita Ibadah Hanya Allah Subhanahu Ta'ala Kekokohan Kita Di atas Tawheed Ini Menjadi Ukuran Kita Bagaimana Kita Menjawab Pertanyaan Siapa Rokmu Bisa Dipahami Dan Apa Agamamu Dinil Islam Agama Saya Islam Kekokohan Kita Menjawab Pertanyaan Ini Diukur Dengan Kekokohan Kita Di atas Dunia Ini Ketika Kita Hidup Di Dunia Sejauh Mana Kita Menjadikan Islam Sebagai Padauman Hidup Kita Sebagai Acuan Kita Sebagai Pegangan Kita Kita Cuma Sekedar Label Di KTP KTP Agamanya Islam Tapi Ternyata Perbuatannya Ucapannya Tindak Tanduknya Bertentangan Dengan Islam Ini yang Berbahaya Nanti Ditanya Di Alam Kubur Berat Menjawab Yang Ketiga Siapa Nabimu Kekokohan Kita Menjawab Nanti Di Alam Kubur Diukur Sejauh Mana Kita Menjadikan Nabi Sallallahu Sebagai Panutan Dan Teladan Orang Yang Kita Ikuti Yang Kita Contoh Yang Kita Cintai Orang Yang Kita Muliakan Sejauh Mana Kita Mengikuti Sunnah Sunnah Nabi Sallallahu Tapi Ingat Sekali Lagi Ya Kalau Mau Berhasil Menjawab Pertanyaan Dua Malaikat Nanti Alam Kubur Tahapan Pertamanya Adalah Ma'rifah Kita Harus Belajar Belajar Pelajari Berserta Dengan Dalilnya Kemudian Kita Yaki Yaki Kemudian Kita Wujudkan Dengan Amah Amalah Baru Kita Hidup Dan Mati Di Atas Di Atas Nanti InsyaAllah Mudah Kita Menjawab Butuh Usaha Sekarang Orang Saja Mau Ujian Ustaz Mau Kapan Ujian Tahun Depan Sekarang Sudah Belajar Itu Ujian Dunia Saja Persiapannya Berbulan Mulan Ber Mulan Mulan Apa Apalagi Ini Salah Salah Jawab Ini Bukan Cuman Error Dipalu Palu Di Dipalu Palu Dipukul Pakai Mit Rokoh Kalau Dia Tidak Bisa Jawab Yang Mana Ini Palu Palu Kalau Dipukul Ke Gunung 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 Akan Menjadi Debu Hacur Berkempik Kira 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 Kalau Kita Dipukul Pakai Itu Palu Palu Bagaimana Sakitnya Bisa Dipahami Ini Perhatikan Tidak Bisa Jawab Ya Dipukul Pakai Palu Palu Dari Besi Sakitnya Dia Akan Teriak Wantum Dipukul Bagi Palu Palu Teriak Ini Palu Palunya Dipukul Ke Gunung Hancur Gunung Gunung Ya Sihus Min Ha So Hatan Karena Pukulan Tersebut Akan Teriak Dengan Teriakan Lau Sami'ahu Sakulan Sasa'iku Saat Danya Teriakan Ini Didengar Oleh Jin Dan Manusia Sakulan Maka Mereka Akan Pingsan Teriakan Tersebut Akan Didengar Oleh Segala Sesuatu Illa Al-Iznam Kecuali Manusia Bisa Dipahami Lau Sami'ahu Lasa'ik Kerana Dia Mendengar Teriakan Tersebut Jeritan Tersebut Ketika Dia Dipukul Pakai Palu-Palu Itu Dia Akan Pingsan Jadi Sa'ik Diterjemahkan Mati Dia Akan Mati Saking Mengerikannya Teriakan Tersebut Kemudian Dia Akan Dihimpit Kuburannya Sehingga Tulang Rusuknya Itu Bersilah Bersilah Tulang rusuk Begini Lihat Tulang rusuk Kalau Dihimpit Bersilang Atau Silang X Baku Masuk Dihimpit Sempitkan Kuburan Dan seterusnya Dari Jazak Balasan Yang Mengerikan Ini baru Dikuburan Jadi Sangat Pantas Dan wajar Kalau Beliau Mengatakan Ini Hukumnya Wah Wajib Dipelajari Kapan Kita Tidak Pelajari Selaka Ya Selaka Selaka Ya Sampai Kita Akan Seperti Orang Munafik Yang Menjawab Ha Ha La Adari Bayangkan Ditanya Siapa Rabbimu Siapa Nabimu Apa Agamamu Apa Dibilang Ha La Adari Tuh Saya Tidak Tau Padahal Lihat Zahirnya Muslim Dikuburkan Di Solati Dan seterusnya Dimandikan Ya Karena Dia Munafik Dia Sembunyikan Kefiran Dalam Hatinya Dia Menampakkan Islam Secara Zahir Nanti Ditanya Tiga Pertanyaan Tidak Bisa Jawab Hala Adari Aku Dahulu Mendengar Orang Bila Begitu Saya Juga Ikut Mendengar Ini Bahayanya Taklit Ikut Ikutan Saja Tidak Ada Dasar Yang Mendasari Yang Menjadi Keyakinan Jantum Solat Bukan Ikut Ikutan Solat Bapak Saya Solat Tidak Kita Solat Kewajiban Dalilnya Al-Quran Sunnah Seterusnya Antum Puasa Antum Belajar Semua Yibana Dasar Bisa Dipahami Jadi Ini Dasar Mengapa Belum Mengatakan Ini Wajib Tajibu Tajibu Ma'rifatuh Tiga Perkara Pokok Yang Wajib Kita Ketahui Kita Pelajari Kita Ilmui Yang Mana Ini Dasarnya Nanti Kita Yakini Dan Kita Amal Amalkan Ini Akan Berbuah Amalan Ma'rifatullah Ma'rifatun Nabihi Ma'rifatuddin Islam Bil'adillah Ini Ilmu Yang Beliau Sebutkan Mokod 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 Dimang Pertama Ini Akan Berbuah Amalan Dengan Catatan Cara Belajarnya Betul Karena Ada Orang Dia Belajar Ma'rifatullah Tinggi Tingkatannya Terima Sembayang Terima Puasa Terima Ini Namanya Ilmu Sesat Tak mungkin Ma'rifatullah Yang benar Menyebabkan Menjadikan Seorang itu Meninggalkan Solat Tidak Mungkin Kalau ma'rifatullah Benar Pasti Dia akan Semakin Rakin Solat Bahkan Ditambah Solat Solat Sunnah Selah Jodh Apa Semua Bisa Tapi Ada Orang Sekolah Lompok Manusia Yang katanya Sudah Tinggi Pengisingan Tinggi Ilmunya Dimana Solat Dari Tadi Kita Minum Kopi Saja Di Warkop Saya Solat Di Mecca Kau Itu Masih Syariat Saya Sudah Ma'rifah Ma'rifatullah Solat Solat Di Mecca Tanya Mitu Kopinya Saya Belum Habis Belum Dibayar Ya Masih Solat Di Mecca Terus Begitu Alasan Eh Tidak lama Kita Dapati Melakukan Dosa Ma'asiat Eh Kenapa Kita Begitu Ketanya Tinggi Ilmu Tak Oh Ya Saya Sudah Sampai Ma'rifatullah Jadi Semua Yang Dilarang Boleh Kulakukan Pernah Dapat Orang Begitu Banyak Jadi Dua Dia Dia Bisa Meninggalkan Kewajiban Dan Bisa Melakukan Dosa Dan Masih Alasan Nata Saya Sudah Tinggi Ilmunya Ini Harus Diluruskan Di Tengah Kau Kau Muslim Kalau Ma'rifatullah Yang Benar Tidak Seperti Seperti Itu Pasti Berbuah Amalan Amalan Soh 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 Nanti Kita Lanjut Jadi Dalil Wajibnya Tiga Perkara Pokok Ini Yang Mana Ini Pokok Atau Inti Dari Kitab Salah Satu Usul Adalah Apa Pertanyaan Dua Malaikat Di Alamku Kubur Ini Tiga Pertanya Kapan Salah Salah Di Di Palu-palu Jangan Ngetahu Ini Betul Ini Bukan Ini Munkar Dan Nakir Itu Warnanya Itu Azraqon Biru Kehitam Hitaman Atau Hitam Kebiru Biruan Hitam Biru Ada Campur Dua Malaikat Mengerikan Tanya Tiga Pertanyaan Kapan Salah Salah Jawab Di Di Palu Kalau Palu Ini Dipukul Ke Gunung Hancur Gunung Gunung Bagaimana Kalau Dipalu Ke Kita Disebutkan Dalam Riwayat Bahwasannya Kalau Dia Teriak Teriakan Itu Akan Didengar Oleh Segala Sesuatu Kecuali Asah Asah Kulal Kecuali Jindan Manusia Sebenarnya Mereka Dengar Akan Pingsan Akan Mati Saking Mengerikannya Teriakan Tersebut Kita Akan Lanjut Nanti Beliau Uraikan Satu Per-Satu Salah Telus Sekian Subhanakum Alhamdulillah Astagfirullah Alhamdulillah Astagfirullah Alhamdulillah Alhamdulillah